Intro Masyarakat Indonesia berduka Artijo Alkostar meninggal dunia Pada 28 Februari 2021 kemarin Sosok Hakim Agung berdarah Madura ini Banyak dikenang oleh koleganya Sebagai sosok Hakim yang sederhana Dan berani mengambil keputusan Yang memberatkan terdakwa kasus korupsi Pada tahun 2000 Artijo dianggap menjadi Hakim Agung Meski sudah menjabat Hakim Agung Pria kelahiran Situbondo 22 Mei 1948 ini Konsisten hidup sederhana Hamid Basyaib bercerita bahwa Setelah Artijo dianggap menjadi Hakim Agung Hamid Basyaib bersama kawannya Mengunjungi rumah kontrakan Artijo Kami mengunjungi rumah kontrakannya Di sebuah gang sempit di Kuitang Disediakannya oleh beberapa mahasiswanya Dan saya terkejut Karena kami harus duduk di lantai Beralaskan tikar Ia meminta maaf karena belum sempat membeli kursi Ia pergi pulang kantor Mahkamah Agung Dengan menumpang bajai Lagu hidup sederhana itu sudah menjadi jalan hidup Artijo Sejak berkarir menjadi tenaga pengajar Di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogja Kemudian menjadi Wakil Direktur LBH Jogja Pada tahun 1981 Sampai 1983 Lantas naik menjadi Direktur LBH Jogja Pada tahun 1983 Sampai 1989 Dalam obituari yang ditulis Hamid Basyaib Usai memeras otak dan keringat di LBH Jogja Artijo mendirikan firma hukum Berkantor di bangunan semi permanen Berdinding gedek di pinggiran Jogja Suatu kali Ada seorang klien Artijo yang berasal dari Madura Dan tinggal di Kelowon Perogo Klien Madura itu dibantu Artijo Dan akhirnya perkaranya menang Orang Madura itu kebingungan Karena tak punya cukup uang untuk membayar honor kepada Artijo Sebenarnya ada uang Tapi terlalu kecil Alhasil orang Madura itu tidak jadi membayar honor Artijo Karena takut menyinggung perasaan Tak enak Sementara untuk membayar honor besar Ia tak punya uang Pokoknya si malagama Akhirnya Orang Madura itu dapat ide jemerlang Ia tak membayar dengan uang Namun membawa jimat sebagai bentuk imbalan Kepada Artijo Mengingat si Madura ini tahu Bahwa Artijo berasal dari wilayah Madura Situ Bondo Artijo pun menyuruh si Madura membawa pulang jimatnya itu Kamu bawa pulang saja barang milikmu ini Saya tidak percaya pada jimat-jimatan Bagi Artijo Bila tak bisa bayar tak mengapa Ya begitulah kisah lucu Artijo dengan sesama orang Madura Lain zaman lain cerita Pada saat ramai penembakan Besterius Atau yang disebut Petrus di Jogja Pada tahun 1983 Artijo Alkostar menjadi direktur lembaga bantuan hukum Jogja Saat operasi Petrus di Jogja Setiap hari banyak mayat yang ditemukan warga di sungai Di perempatan jalan Di semak belukar Jiri mayat korban Petrus adalah Kepala dengan lubang peluru Tubuh dengan lubang peluru Mengerikan Operasi Petrus memang memoncak di Jogja Pada tahun 1983 Orang-orang yang dicap oleh tentara sebagai gali Atau preman Atau bromocora Diculik lalu ditembak dan dibuang Sosok yang dicap gali Jogja Seperti Supeno Selamet Gaplek Blengkau Dan ratusan lainnya Didor Dan dibuang tanpa melalui proses pengadilan Partijo yang saat itu menjabat sebagai direktur LBH Jogja Gencar mengecam tindakan ekstra ilegal Yang dilakukan aparat bersenjata itu Sebagai tindakan menginjak-injak tatanan hukum Beberapa orang yang dicap gali atau preman itu Berhasil dilindungi Dan diselamatkan artijo Dari tindakan pembunuhan biadab Yang dilakukan aparat bersenjata Istilah penembak misterius memang sengaja diciptakan oleh rezim Soeharto waktu itu Agar seolah-olah peristiwa ini terkaburkan Sehingga aparat bersenjata Pembunuh biadab itu Lolos dari jeratan hukum Dari sekian banyak orang yang dicap gali oleh tentara di Jogja Kentus adalah sosok yang selamat dari Dor Dan sempat dilindungi oleh artijo Alkostar Kentus bercerita bahwa ia sangat menderita Akibat operasi Petrus Siapa saja yang dianggap gali pasti mati Satu persatu temannya hilang Ada Wahyo, Tetuko, Selamet Gajah, Selamet Gaplek, Supenong, dan Bandi Ponyol Gunda akibat kematian beberapa teman Kentus bersama Monyol dan Mantri Dua target Petrus lainnya Minta perlindungan lembaga bantuan hukum di Jakarta Pada awal tahun 1983 Kentus, Monyol, dan Mantri Naik kereta senja utama Saat itu sampai Jakarta bingung LBH di mana juga nggak tahu Lalu ada ide ke kantor kompas Kentus minta tolong salah satu wartawan kompas Yang dari Yogyakarta Untuk mengantar ke LBH Yang dijalan di Ponegoro Akhirnya sampai di LBH Ketemu Abdurrahman Saleh Yaptiam Hiang dan Adnan Buyung Nasution Kentus lantas cerita soal Petrus Dan menginap di LBH selama seminggu Permasalahan kentus ditangani Buyung Nasution, Pak Arman, dan Magdir Ismail Keberadaan kentus diketahui oleh Letkol Hasbi Lantas LBH disuruh menyerahkan kentus dan kawan-kawannya Kepada Dandim Yogyakarta LBH tidak mau Kemudian LBH mengambil tindakan Meminta surat jaminan hidup pada Letkol Hasbi Lalu Letkol Hasbi mengeluarkan surat jaminan hidup Pada kentus, menyol, dan mantri Dengan adanya surat itu Kentus, menyol, dan mantri balik ke Jogja Menggunakan kereta api Kentus dan temannya dikawal Magdir Ismail Sampai di Jogja Kentus, mantri, menyol, dan makdir Ismail Dijemput empat tentara Memakai tutup kepala dan senjata laras panjang Tentara tersebut mau menculik kentus, mantri, dan menyol Berhadapan dengan tentara Pak makdir melindungi kentus Dengan nada menantang Kalau bapak ini mau menembak Tembak saya dulu yang mengawal Kemudian Pak Artijo Alkostar dari LPH Jogja Yang ikut menjemput di stasiun Juga ikut menantang Tembak saya Akhirnya tentara mundur Yap, dengan badan kurus tinggi Artijo yang sederhana tanpa senjata Memukul mundur tentara bersenjata dengan dua kata Selamat jalan Pak Artijo Komitmen keadilan dan perjuangan Anda Menjadi inspirasi bagi kami Semoga mendapatkan tempat yang layak Dan menjadi inspirasi bagi pejuang keadilan Sumber, tempo, dan obituari yang ditulis Hamid Basaib Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!